Halo-halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini minggu Saya jalan-jalan di sekitar Kalasan Taman Martani Kalasan Saya lihat google map Ada Taman Belitung Saya tengok kesini Saya juga belum pernah masuk Walaupun rumah saya dekat Rumah saya hanya perambanan Tapi saya belum pernah kesini Ke daerah Kalasan Oke, bagaimana dalamnya Kita masuk saja, kita tengok-tengok Di dalamnya, oke Seperti tempat-tempat Tempat wisatalanya Pasti ada tulisannya Taman Raja Balitung Mungkin ini tempat Favorit untuk berfoto-foto Biasanya Kalau pagi itu katanya Para goeser itu Sering kesini Istirahat Sambil sarapan Terus foto-foto di Dikat Taman ini Ini kayaknya Bekwisata baru ya bu Ya, lumayan baru Ini udah ada jajanan Makanan Ada minum Parem juga ada, tapi udah habis Oh, parem udah ada Tapi habis Kasnya disini Parem Biasanya pagi ya bu Pagi ya Oke Oke, kita lanjut turun ke bawah Menikmati Pemandangan yang ke bawah Nah, ini dulu Situs Pemandian Raja Balitung Tempatnya luas banget Cuman Masih Butuh Banyak Pengembangan Ini tetap butuh Banyak pengembangan Oke, kita lanjut Kita lihat-lihat dulu Potensinya Pokoknya luar biasa Ini tempat ini Bambu-bambu disini Sangat keren Cuman butuh Penataan lagi Dikit lagi Ini udah luar biasa Potensinya sangat-sangat luar biasa Ini Cocok banget Buat Aktivitas-aktivitas yang Melibatkan Mobilita Banyak orang gitu Mungkin outbound Atau Keluarga Atau mungkin Untuk Rekan-rekan Fotografer juga Keren ini Alami banget Untuk Nyesi-nyesi foto Konsep-an Lu alami banget Nah, ini Situs Pemandian Ratu Ini Dari mata air Cernih banget Mata airnya Sangat Airnya Cernih Masih ada Peninggalan Batu-batu Candi Ada tatanan Batu-batuan Candi Ini juga Jadi tempat Favorit Bagi Anak-anak Bisa sekitar Untuk bermain Atau serta Berekreasi Halo 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 Ini Anak-anak Kampung setempat Menikmati Segarnya Ia Mandi di patir tanah ini pengunjung juga boleh mandi disini cegar mata air alami tanpa kaporit lihat itu lihat 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 ini jembatan keren banget alami banget untuk menyebrang anak-anak halo ini anak-anak mau mandi ke mata air selanjutnya oke kita ikuti aja kita ikuti gengsi bulang ini eksotisnya luar biasa eksotis banget ini kalau ketahuan para fotografer modelan atau konsep itu wah mesti seneng ini eksotis banget tempatnya masih alami jangan gak ada bocor-bocornya belias oke jembatannya bambu karena kan sini kanan-kiri semua kan pohon bambu jadi rimbun ini saya saat ini kira-kira jam sebelasan siang hampir jam 14 itu gak terasa masih rimbun semua serba bambu lanjut ke mata air mata air yang kedua ini kolam mata air pemandian raja balitung itu anak-anak yang tadi masih mau mandi lagi si bulang mau mandi lagi oke kita ikuti kita lihat keseruan mereka ternyata ini gak ada tulisan welcome to Umbul Wonosegoro ya ya itu si geng si bulang masih menikmati sedangnya air iya mereka loncat oke yang terakhir ayo yang terakhir ayo yang terakhir iya oke oke adik-adik sampai jumpa ayo nah kita lanjut ke selanjutnya sekali lagi airnya jernih banget karena dari berbagai sumber mata air eksotis luar biasa tempatnya adem bening jadi untuk relaksasi diri untuk relaksasi pikiran suara gemukit air sangat membantu jadi terasa tenang lali tagian lali angsuran marai lali tang laki tangku mulai kelingan menih tempatnya sangat-sangat tenang cocok untuk refreshing mencari udara segar jauh dari hidup pikuk keramen perkotaan ya itu sekali lagi di daerah di taman balitung di daerah taman martani kalasan seliman saya sudah menyusuri tempatnya tempatnya sangat luas mungkin yang digarap oleh pengelola baru sedikit potensinya sangat luar biasa tempatnya terduh asik untuk mencari ketenangan suara gemuk cik air dan luar biasa dan alami eksotis pokok jas teman kiranya itu saja dulu jalan-jalan bersama saya kali ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati